sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du alhamdulillah sore ini hari selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 15 sawal tahun 1443 hijriah saya bisa soan habib ali yahya saya kenal beliau dari buku biografi mualim yang berjudul sumur yang tak pernah kering karena memang beliau penulisnya saya akan matur-matur dengan beliau proses bagaimana kenal mualim dan bagaimana keilmuan beliau dipadukan dengan penelitian yang sedang beliau lakukan karena beliau kemudian bertemu dengan guru saya yang lain yang masih muda tapi guru yang luar biasa pendiri pesantren Darul Aifin di Jambi saya akan sampai beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam mohon maaf saya pengen antum cerita saya biar ketularan dekat orang-orang yang dekat pada Allah seperti beliau seperti antum saya kenal antum hanya dari gambar gambar di buku sumur yang tak pernah kering ada fotonya gimana yang menulis yang menulis antum ya buku itu ya buku yang tak pernah kering sebelum lanjut saya itu memang diberi amanat oleh Bu Aida Humayro yang mau meneliti diseritasi beliau waktu itu tanya nomor HP beliau HP antum nanti saya mohon nomor HPnya supaya saya bisa supaya beliau bisa konsultasi banyak dengan antum silahkan sebentar jadi menanggapi sedikit itu masalah penulisan buku biografi Mu'alim Syafiha Adami memang saya yang menyelesaikan penulisan biografi itu tetapi sesungguhnya sebelum saya memulai menulis biografi beliau sudah ada tim dahulu yang menulis itu tetapi tim ini rupanya ada kendala sehingga apa tidak katakanlah tidak selesai ya ya baru baru sebagian saja sehingga dari buku Sumunatopanakering itu saya saya sebutkan juga di dalam pengantar saya bahwa kurang lebih 15% itu adalah hasil dari tim yang sebelumnya jadi yang saya buat kurang lebih 85% dari buku itu jadi meskipun lebih banyak jauh lebih banyak yang saya buat saya tetap tidak melupakan apa yang telah dimulai oleh tim penulis buku biografi Mu'alim Syafi Adami sebelumnya jadi awalnya itu kan karena awal saya menulis itu karena secara tidak sengaja suatu suatu ketika saya selaterahim ke rumah guru saya K.S. Fidun Apsir dan memang sering saya berkunjung ke rumah beliau pada waktu itu kebetulan panitia penulisan buku biografi Mu'alim Syafi Adami juga sedang sedang disitu dan maksud kedatangan mereka adalah ingin konsultasi katakanlah dengan K.S. Fidun Apsir bagaimana kelanjutan penulisan buku biografi ini karena macet panitia itu diminta atau disarankan oleh Mu'alim Syafi Adami sendiri untuk minta pendapat K.S. Fidun Apsir bagaimana jalan keluarnya karena sudah berjalan setahun lebih saya ingat seingat saya tapi belum menunjukkan perkembangan yang mengembirakan yang seperti yang diharapkan nah kebetulan saya datang juga pada saat itu ya tidak sengaja pada saat itulah K.S. Fidun Apsir langsung mengatakan kepada tim yang menemui beliau itu beliau katakan oh ini kebetulan ini ada orang ini apa namanya ada orang yang memang biasa ini udah serain aja sama dia katanya akhirnya saya diminta untuk apa diminta kesediaan saya untuk menulis atau melanjutkan penulisan buku biografi Mualim Syafi Adami saya diajak oleh K.S. Fidun Apsir menemui Mualim Syafi Adami dan Mualim setuju ya kemudian berlanjut cuma kalau tadinya sebelum itu tim tim kalau saya tidak salah ada 4 orang tetapi ketika sudah saya yang mengerjakan saya yang mengerjakan sendiri saja saya sendiri dan waktu itu Mualim masih sehat ya sehat masih di tahun-tahun sekitar 99 kali ya atau sebelumnya malah dari mulai rencana saya menerusnya itu akhir 98 kemudian mulai awal 99 tentu referensi utamanya sumber utamanya Mualim ya sumber primernya beliau sendiri ya jadi saya melakukan wancara cukup banyak dengan beliau untuk penulisan buku itu dan sebagian besar wancaranya itu masih masih ada gitu kaset wancaranya masih tersimpan oh bahkan sampai sekarang masih sekarang cuman masih belum masih bentuk kaset yang piringan apa yang kaset pita tapi sudah sudah saya transfer juga ya sudah apa itu sudah ada manuskripnya kali ya di filekan tapi sudah ada proses digitalisasinya berarti masih bisa didengarkan kalimat-kalimat bahkan wancara dengan banyak tokoh pun juga sudah saya pindahkan juga ke sudah digitalisasi juga kan banyak tokoh yang saya wancarai pada waktu itu seperti Profesor Doktor Syed Agil Munawar seperti siapa ya KSF dan Amsir sendiri kemudian termasuk komoditini diet ya ada pengantar beli atau ada tidak enggak beli ya siapa seperti banyak tokoh yang lain yang saya wancarai lain yang saya wancarai termasuk Profesor K.H.J. Ali Afi pun saya wancarai untuk penulisan biografi itu ya nah di samping juga orang-orang dekat beliau artinya anak kemudian murid ya guru di tempat lembaga pendidikan yang beliau printis dan lain-lain jadi cukup banyak lah dan hampir semuanya itu mungkin 90% lebih masih tersimpan itu ini menarik saya Pak sahabat pemirsa jadi para pemirsa kalau ada siapapun yang memeneliti baik dalam bentuk skripsi tesis apalagi disertasi harus ketemu Habib Yahya yang tentang Mualim khususnya Ibu Aida Humayro yang sekarang ini beliau itu dosen di fakultas istirah islam Yawin sedang finalisasi disertasi tapi belum pernah menghubungi Antum ya kalau belum nanti saya akan rekomendasikan karena memang menjadi kurang lengkap kalau tidak ketemu Antum yang terakhir kaitan dengan penelitian yang sedang Kyi sampaikan atau Kyi lakukan tiba-tiba ketemu Kyi Zainul Arifin nah ini menarik juga karena saya diapit dua orang besar ini Kyi Zainul Arifin Hai Pali Yahya bagaimana Kyi tiba-tiba ketemu beliau di Jambi saya tidak sengaja ketemu Kyi Zainul Arifin karena saya waktu itu kira-kira beberapa pekan sebelum Ramadan ke Jambi dalam perjalanan ke Jambi dan Pariaman dan berapa tempat lain di Sumatera Barat jadi ketika di Jambi itu saya manfaatkan juga untuk mencari bahan-bahan yang terkait dengan Habib Mohsin bin Ali Al-Musawwa pendiri Darul Ulum di Makkah yang sangat terkenal sangat banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama di Makkah itu saya dapat informasi dari seorang Ustadz di Jambi Ustadz Amin namanya itu yang beliau memberikan informasi kepada saya katanya ada Jai Zainul Arifin di di Jambi di pesantin Darul Arifin tapi waktu itu beliau tidak sebutkan pesantinnya jadi hanya menyebutkan nama Jai Zainul Arifin dan memberikan nomor telepon kepada saya saya tahu Jai Zainul Arifin itu berintis pendiri dan pengasuh pesantin Darul Arifin justru setelah saya masuk memohon ketemu beliau lah ternyata ini di pesantin dan hari ini para pemirsa saya ketemu dua tokoh besar itu karena beliau datang kemudian saya Alhamdulillah berkesempatan menjemput lalu menghantarkan kepada beliau sekaligus saya kenalan lagi sama Habib Ali Yahya karena dulu kenal tapi kenal mau digambar saja sama-sama sering mengaji di mu'alim tetapi hanya jarak jauh tapi nama Antum saya sudah lama dengar cuma ketemu ngobrol ini baru sekarang terima kasih Habib saya nanti mohon untuk memberikan atau minta nomor telepon Antum untuk saya berikan ke Bu Aida yang sedang meneliti di ceritasi akan tidak sempurna kalau tidak mengangsu atau menggali informasi dari Antum sedikit saja memang yang saya sayangkan ketika beliau masih hidup Walim Syafiq Atai masih hidup itu tidak ada buku lain yang dibuat tentang beliau jadi belum ada tokoh sekalibar beliau itu ditulis bukunya selain yang saya buat makanya sebenarnya pada waktu saya menulis juga itu saya harus memulai semuanya dari awal kecuali dari bahan yang sudah didapat dari tim sebelumnya sebenarnya seorang dengan kapasitas seperti beliau seharusnya sangat banyak yang menulis di samping memang belum ada semangat atau mungkin yang pada ngaji cukup mengaji cukup puas di situ akhirnya tidak begitu tertarik padahal ini sangat menarik dan sudah tidak terhitung skripsi tesis dan disertasi yang terakhir saya peroleh itu sedang meneliti yang buku Taudihul Adila sebetulnya itu nanti demikian para pemirsa dialog singkat mudah-mudahan membuat manfaat dan mohon maaf ini tentu Kiai Zairul Arifin beliau juga yang mengajak kesini sehingga beliau juga yang harus mengungkapkan pamit saya tidak sah kalau yang ngomong pamit saya gitu ya karanya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Avan Dapatin 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 Dapatin